Intro Halo, balik lagi sama aku Dr. Levy Hari ini aku bakal ngebahas topik yang seru banget Yaitu skala Kinsey Jadi skala Kinsey ini bisa kita gunakan Untuk menilai orientasi seksual kita masing-masing Gimana caranya? Habis ini kita bahas ya Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu buat temen-temen Yang baru aja ketemu channel Youtube aku Jadi channel Youtube aku ini akan ngebahas tentang seksual edukasi Setiap 2 hari sekali aku bakal upload video-video bertemakan seksual edukasi Jadi sebenarnya skala Kinsey ini sering juga disebut sebagai Skala peringkat heteroseksual-homoseksual Skala yang paling tua yang sering digunakan Untuk menilai orientasi seksual seseorang Skala Kinsey pertama kali diperkenalkan pada tahun 1948 Dalam buku Sexual Behavior of the Human Male Yang ditulis oleh Alfred Kinsey bersama timnya Pada awalnya Kinsey bersama tim melakukan penelitian pada ribuan orang Dimana ditanyakan riwayat seksual mereka Nah penelitian ini menunjukkan ternyata perilaku seksual Pikiran dan perasaan seseorang terhadap lawan jenisnya Atau sesama jenisnya itu tidak konsisten Jadi seiring berjalannya waktu Seiring dengan banyaknya pengalaman hidup Seseorang bisa berganti-ganti nih Perasaannya terhadap lawan jenis atau sesama jenis Nah dari sini makanya si Kinsey Menyusun suatu skala Yang disebut nantinya sebagai skala Kinsey Nah dari penelitian ini maka dibentuklah Kategori yang membedakan orientasi seksual dari seseorang Apakah heteroseksual atau homoseksual Dibedakan dalam 7 kategori Rentan skala Kinsey itu dari 0 sampai 6 Dan kategori lainnya berupa kategori X Jadi skala Kinsey ini merupakan self-assessment Yang bisa menilainya adalah diri sendiri Seseorang bisa menggunakan ini Untuk menentukan dirinya condong Atau termasuk ke kategori yang mana Nah sebenarnya tidak ada assessment yang resmi yang dikeluarkan Untuk menentukan skala Kinsey ini Jadi memang totally self-assessment yang bisa kalian lakukan sendiri Bang bisa gak sih skala Kinsey ini berubah Seiring dengan berjalannya waktu Bisa sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Alfred Kinsey dan Tim Bahwa seseorang dalam sepanjang riwayat hidupnya itu bisa mengalami perubahan skala Sesuai dengan pengalaman hidup dan juga bertambahnya usia Jadi bisa saja awalnya kamu ada di kategori 6 kemudian berubah jadi 3 Itu sangat mungkin Tapi buat teman-teman yang ngerasa kesulitan untuk menentukan atau melakukan self-assessment terhadap orientasi seksualnya Boleh kok dan dianjurkan banget untuk bisa melakukan counseling ke psikolog ataupun ke psikiatri Tapi satu hal yang perlu teman-teman pahami Homoseksual ini tidak termasuk ke dalam penyakit jiwa Dimana sejak tahun 1973 Yang pertama kali dideklarasikan bahwa homoseksual ini tidak termasuk lagi ke penyakit jiwa Waktu itu pertama kali dideklarasikan oleh College of Psychiatry Federal Australia dan Selandia Baru Yang kemudian diikuti oleh Asosiasi Psikiater Amerika Serikat pada tahun 1987 Yang akhirnya bersepakat bahwa homoseksual ini dikeluarkan dari DSM Panduan Diagnostik untuk Gangguan Jiwa Jadi sudah tidak masuk lagi sebagai salah satu diagnosis gangguan jiwa untuk homoseksual ini Jadi seperti itu ya teman-teman Dengan skala King C ini kita bisa melakukan self-assessment kira-kira pada saat ini kita masuk ke kategori yang mana Dengan berkembangnya waktu kategori ini bisa berubah-ubah sesuai dengan pengalaman hidup dari kalian gitu ya Bisa berubah dari kategori satu ke kategori lainnya Jadi memang tidak stagnan sesuai dengan penelitian dari King C Oke deh hari ini kayaknya udah cukup kita ngebahas skala King C Jangan lupa dua hari lagi ditungguin video selanjutnya Aku bakal ngebahas topik yang lebih seru tentang sek edukasi Jangan lupa juga dukung channel ini ya Sekali lagi makasih banyak Jangan lupa tungguin ya video selanjutnya dua hari lagi Oke deh kalau gitu thank you ya See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.